Kamu pernah udah bayar mahal-mahal all you can eat? Tapi setelah kenyang, kamu baru sadar kalau kamu ternyata cuma makan nasi 2 mangsa sama daging 5 biji. Padahal, kamu udah bayar pake uang makanmu sebulan. Cuma dikasihin... Padahal kita all you can eat. Nah, hari ini aku gak mau nyesel. Jadi aku lakuin segala cara yang aku bisa untuk ngalahin all you can eat. Caranya kita luaper, nanti Aice jadi tambah worth. Tapi sesampainya di sana, aku baru sadar kalau ini gak segampang yang kamu pikirkan. Tapi gak makan sampe muntah juga. Jadi aku sama kameramenku ini memang udah janjian kalau minggu ini kita makan enak. All you can eat Korea full daging. Oh my gosh. Wih, iku keju semua itu full keju. Bro, nanti kita harus, kita harus ngangin yang ini. Dan sebenarnya kita ini mutusun untuk makannya pas malam. Kenapa? Supaya banyak ceweknya yang gak lah bercanda. Soalnya katanya Google sih. Nafsu makan kita itu paling gak bisa dikontrol pas sore-sore menjelang malam. Tapi ini kan tempat makannya manusianya biasa banyak banget. Jadi sebenarnya rencana aku sama Louis ini mau reserve tempat dulu. Ini aku satu tau tempat satu ini dari temenku. Dan dia tuh ngomong kalau sering full. Jadi kita harus bergerak, man. Kita harus bergerak dan bergerak dengan itu. Kamu tahu apa yang aku maksudnya? Tapi pas kita mau reserve. Call call. Gak ada pulsa. Hah? Bener? Gak ada. Gak ada pulsa? Gak ada lah. Waduh guys. Kita baru tahu di sini kita gak ada pulsa. Dan gak bisa call. Jadi gimana ini ya? Langsung ke sana? Langsung aja. Pagian aja tapi. Jam berapa? Jam 6 kurang lah. Supaya mungkin kan nunggu 30 sejam. Yow yow. Waduh waduh gak bisa reserve ya. Kita harus ke sana nunggu beberapa jam baru bisa makan. Semoga doain aja dapet ya. Sekarang sih masih lumayan sore. Jam 3-an gitu sih. 2 jam lagi kita berangkat. Oke? See you then. Jujur sih. Memang kita lumayan komik ya. Oh reserve tempat tapi gak punya pulusan. Jadi daripada kita stress. Aku untungnya punya ide yang bisa lebih membuat perut bergetar dan bergoncang. Seperti gempa bumi magnitude 6 yang baru saja melanda jawa. Jadi gini ya. Kita mau nge-gym dulu. Soalnya biasanya kalau habis olahraga kan ya semoga bisa lapar lah ya lebih lapar. Rencananya ya supaya kita bisa istilahnya beat the buffet ya kan. Jadi kita nge-gym dulu. Terus kita nanti protein bisa makan lebih banyak. Plannya bagus gak? Plannya cukup bagus. Gak usah lama-lama lah. Mungkin 5 jam aja lah nge-gym. Habis gitu kita makan buffet. Kuat loh 5 jam nge-gym. Gampang lah. Gampang. Tapi biasa kamu sebelum olahraga kan pasti pemanasan. Jadi... Kita pemanasan dulu. Pemanasan dulu. Ini jelas-jelas pemanasan yang bener dan tidak membuat orang malu ya mas. Ya meskipun semua matang sekarang ngeliat ya aku di gym ini. Tapi demi nanti buffenya kita bisa lancar. Oke oke. Memang sih gymnya berjalan dengan lancar-lancar. Kita berhasil lepusing-pusing kayak orang gila. Kalian tau Chris Putra? Ya ini sebenarnya KW5-nya Chris Putra ya. KW versi cindonya Chris Putra. Latihan sampe pembuluh darahnya mau pecah gitu. Terus triak-triak kayak ibu yang lagi ngelahirin anak triplet. 17,5 kok. Oh guys ini aku masih gak kuat. Wah ini guys mukanya orang kalau sembelit udah satu hari. Demi dapet cewek. Ya bukan untuk cewek juga lah ya. Ini untuk diri sendiri oke. Selalu ingat. Semuanya kita lakukan untuk diri sendiri oke. Tapi jujur secapek-capeknya kita nge-gym ya. Anehnya ini kita masih ada tenaga dan perut kita belum lapar. Kalau kita gak habisin nanti gak lapar. I-chain-nya nanti gak worth it. Nah berarti artinya apa? Makan lagi. Enggak ibu. Olahraga lagi. Padahal tiga jam lagi kita udah saatnya makan. Jadi karena kita gak berugi. Kita langsung ngelakuin plan B kita. Basketan di triknya matahari jam tiga. Aduh kalau ini sih beneran capek banget sih ya kok. Capek lah. Baru jim. Basket lagi. Artinya bagus ini. Kubu kita berarti bereaksi. Dan artinya. Nanti lagi kita luaper. Terus nanti Aice jadi tambah worth it. Iya penyesalanku datengnya nanti. Masalahnya. Aku kan udah gak main basket ada satu abad mungkin. Jadi tangan sama kaki gue tuh udah kaku semua kayak orang kena stroke. Tapi anehnya ini yang terjadi. Udah lama banget gak main aku. Mungkin udah kayak sebulan gak main. Coba ya ini first shot of the month. Oke. Wow. Wuhuhuh. Wih. Wih beneran gak scripted guys. Itu gak bisa di scripted. Gimana caranya nge script aku masukin bola gitu. Nah sebeternya basketnya berjalan dengan lancar juga lah. Tapi kamu pernah gak main di trik matahari tiga puluh dua derajat. Main lima belas menit itu energi seharian bisa tiba-tiba hilang. Wah aneh gila. Kita baru main mungkin lima belas menit tuh gak kuat ini. Aku juga gak mau kena sunburn kan. Udah sulit-sulit skincare dua tahun. Cuma karena sehari jadi coklat ini. Hmm. Aduh sobatnya. Smalley aja lah. Kakak gue guys beneran. Wanas Taiwan ini coklatnya konslet. Kemarin padahal duingin. 18 derajat. 16. 16. Hari ini 30 derajat kan. Kayak dia tuh PMS mungkin gitu. Akhirnya karena kepanasan. Kita terpaksa untuk harus balik lebih cepet dulu. Laper banget ini. Jadi kita pulang mandi langsung makan guys. Gak usah gak ada jeda apa-apa kita langsung makan oke. Aduh ini makanya nih. Kalau kamu gak pake sunscreen jadinya gini. Main basket di siang hari. Ayo bes. Kita makan yuk. Jadi kita cepet-cepet balik rumah dulu. Sambil energi kita tinggal seperenam belas. Terus kita langsung siap-siap. All you can eat. 5.20. Bro. Let's go man. It is time bro. Mati bo. Ini kayaknya gak. Isa-isa gak dapat tempat dulu. Cuma lapet bo. Ini laper ini sepas ini. Let's go. Let's go. Dan memang lapar sih laper ya. Tapi kita ini lupa sesuatu. Kalau olahraga kebanyakan itu sebetulnya bukan cuma lapar. Tapi nguantoknya tuh sampe mata juga bisa nutop-nutop sendiri secara otomatis. Setelah kita melakukan kesalahan. Harusnya kita kan lapar ya setelah basket ngejim. Sekarang gak lapar. Malah nguantok. Gendeng. Mata tuh gak mau nutop. Apalagi sekarang jamu. 5 sore. Malah pengen tidur. Gak pengen makan. Gimana ya? Salah lah. Tetep kita paksa. Ini kerja keras kita. Harus tiba dengan all you can eat. Bener. Bener. Jangan tidur. Udah kerja keras masuk tidur ya. Makan all you can eat lah. Pelajarannya. Kalau mau all you can eat memang kita harus lapar. Tapi jangan sampe laparnya tuh ngantok. Tambah kelihatannya nanti kita sambil makan daging. Abis gitu tiba-tiba. Kok-kok. Kok-kok. Kayak gitu-gitu ya. Percuma. Tapi sengantok-ngantoknya kita ya. Kita tetep cowok-cowok yang udah punya tujuan mengalahkan all you can eat. Jadi kita tetep maksa ke tempatnya. Padahal kita kan jam 5 kan ya tadi. Rencana ini. Tapi tiba-tiba pas besenya dateng. Waduh guys. Besenya rame banget ini. Kita udah ngantok-ngantok. Rencananya duduk. Harus berdiri 30 menit sekarang. Gila besenya nih rame-nya minta ampun. Jadi bayangin aja kamu harus berdiri 30 menit. Sambil goyang-goyang dengan kondisi matamu setengah sadar. Gila rame banget. Tapi untungnya sih tiba-tiba Louis bilang gini. Di belakang lo ada dua. Oke. Belakang liatannya ada. Wah untungnya sih beneran ada dua kursi kosong. Ya meskipun sempit-sempitan kena gesek-gesek orang ya. Tapi aku langsung cepet-cepet ambil. Soalnya beneran gak ada pilihan lain. Nuh guys kita dapet tempat. Ya meskipun berlaku banyak orang. Tapi ya gini guys. Kamu harus berani duduk. Kalau gak ya gak dapet duduk. Nih anu gua coba duduk di suatu sewa. Keliatannya aku di besenya tidur dulu. Habis itu kita ketemuan di OQ Canada. Bye bye. Cheers. Akhirnya sih kita ini nyampe ya. Tapi pas kita keluar bes. Ini kok manusianya udah banyak banget jadi kayak lautan. Udah jam 6.06. Kita telap bro. 5 detik, 5 detik. Seri lah deh. Takutnya ini kan kita terlalu telat. Terus nanti harus nunggu antriannya All You Can Eat ada 2 jam lagi mungkin. Lu mulai lapar dah? Luapar deh tadi. Luapar ya? Mulai rasa luapar. Luapar capek. Luapar capek. Waduh ini guys tempatnya. Jambung. Wuh. Ini tempatnya kok rame banget. Wah jurnya ada kursi atau enggak ya. Tapi kita tetap masuk ke tempatnya. Dan ternyata semua kursinya memang udah ada orang. Dan pas aku naik ke kasirnya nunggu berapa lama? Ternyata. Hoki guys. Kita cuma nunggu 30 menit. Ya 30 menit lama sih. Tapi ya. Hoki sih. Itu bukan hoki sih. Iya. Lumayan lah. Biasanya 2 jam, 1 jam dong nunggu. Hari ini cuma 30 menit. Aduh ya. Kita tunggu sini aja lah. Ini udah luaber guys. Hoki banget. Tapi jujur nungguin di luar cuma bisa lihat-lihat orang di belakang kita seruput-seruput daging. Kan gak raih perut tambah ngereok ya. Belum lagi kita ini tambah lama, tambah bosen. Iya padahal baru nunggu 10 menit udah bosen ini. Belum juga 10 menit. Makanya guys ini karena kita apa? Kecanduan scroll TikTok, scroll IG, scroll YouTube Shorts. Attention span kita itu cuma 1 menit guys. Scroll, scroll, scroll. Nunggu 10 menit tuh sekarang gak bisa. 10 menit tuh kerasa kayak selamanya gitu. Yaudah mending jalan-jalan aja lah gitu. Karena attention span kita udah rusak. Jadi rencana kita, kita ini jalan-jalan dulu aja di mal deket kita untuk membunuh waktu. Tapi pas kita lagi jalan-jalan baru aja 1 menit. Tiba-tiba aku di-call orang. Dan jujur orang ini ngomongnya gak jelas banget kayak gremeng-gremengnya orang India scam call itu. Jadi aku langsung asumsi aja kalau ini tempat all you can eat-nya. Belum lagi memang siapa yang mau tiba-tiba call aku di malem-malem hari gini. Iya kalau aku udah punya baca. Baru aja jalan 1 menit mungkin. Langsung tiba-tiba di-telpon. Dan memang sih bener saatnya kita masuk. Totalnya berapa? Uh, gila guys. Totalnya 500 ribu. Nah ini guys, kita diarahin ke tempat duduk akhirnya guys. Udah laper banget. Oke, boleh, boleh. Jujur aku baru, aku gak tau barusan dia ngomong apa aja gak. Pokoknya how, how, how. Oke, oke, oke. Itu namanya, kalau di luar negeris, kamu ngomong gini-gini ya. Inilah orang Indo kalau udah di Taiwan. Iya. Tapi anehnya ya, tiba-tiba petugasnya ini kayak nuang-nuang putih-putih kental ini. Terus kita cuma dikasih daging 2 kotak kecil. Kok cuma dikasihin 2 ya? Padahal kita all you can eat, kan? Iya. Nah, aku pikir mungkin ini cuma dibantuin ambil pertama kali aja. Dan kita sendiri yang disuruh jangan males-males ambil sendiri daging di section daging-dagingnya, kan? Baru nanti kita makan, supaya sekalian langsung keunyang, gitu. Iya, kan? Supaya kita ini worth it. Ya udah bayar 500 ribu untuk all you can eat. Tapi pas aku jalan-jalan ke area makanannya, kok malah ketemunya cuma bumbu-bumbuan sama sayur-sayuran yang... Memang sih kamu bisa makan sampai kenyang ya? Tapi maksud kamu udah bayar 500 ribu cuma jadi kambing kan nggak worth it. Yang aneh ya guys, sebenarnya ini banyak ya makanannya. Tapi mana dagingnya? Karena cuma dikasih 2 daging yang tadi di awal itu loh. Maksud, bayar 250 ribu cuma dikasih daging segitu dikitnya, rek. Terus kita disuruh makan sayur kayak kambing gini. Sisi, nanti aku harus nanya ke mereka sih. Gini guys, kalau game plan kita pokoknya, kita nggak mau ngambil karbohidrat sama sekali. Jadi nggak ada nasi, kentang, apa-apa. Pokoknya yang berkarbohidrat itu yang garain kenyang, guys. Yang garain nggak worth it. Jadi kita ngambil daging sebaik-baiknya, protein sebaik-baiknya. Ya memang sih ada gorengan-gorengan yang keliatannya crispy gini ya. Dan memang rasanya jujur enak banget. Ya antara enak banget atau memang kita udah melapirin diri selama 6 jam ya. Wah, sangat bangun. Ini sih ya, kalau-kalau ini nggak bisa. Uh, baru dateng apa ini? Oh my gosh, look at that, man. Apa ini? Ayam pake honey gitu ya. Oh ini bukan ayam ini keliatannya. Ada merah-merahnya gini loh. Udah nggak sih? Boleh lah ya. Ini kok always boiling gini ya? Ini kejunya atau? Bukan. Bukan ya? Keju itu sehingg dibakar loh. Kita kenapa ambil sehingg ini? Kita harusnya dapet sehingg dibakar-bakar gitu. Iya. Cuman ya, kita ini kan udah order keju yang ada di gambar-gambar ini. Tapi kok kejunya nggak keluar-keluar. Waduh, kita sampai virasat buruk. Mungkin kita ini dibojokin ya. Cuman dikasih daging 2 kotak sama keju aja nggak dikeluarin. Padahal bayarnya setengah juta gitu kan. Kita udah salah orderan gimana ya? Tapi kita ini udah kelabaran banget. Jadi kita tetap masak-masak dagingnya dulu. Wah, ini dia. Wah, 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 mulai. Tapi pas lagi gabut liat-liat makanan, mataku akhirnya ketemu satu tempat ini yang kamu bisa ambil daging tuna. Kita bisa bikin kayak saladnya kita sendiri gitu. Ya, meskipun daging tuna, tapi aku tetap ambil untuk menangani kelabaranku. Tuna ini kan yang paling mahal ya. Jadi kita taruh. Tapi kita harus bertit ini guys ya. Jangan yang ngambil yang nggak enak-ngak enak. Ngambil yang mahal. Misalnya kita pakai cairan putih gitu ya. Terus kita kasihin. Ya, kasihin ini dikit lah. Home dikit sama seaweed dikit. Terus kita tutup pakai tuna lagi. Full tuna guys ya. Uh, ambe. Ini enak ini guys. Ini sesame oil. Sesame oil ini itu. Minyak wijen. Rasanya tuh warung banget. Kayak mantan. Eh kok mantan. Kayak pacar ya pacar. Masuk mantan terus lah. Nggak move on, move on. Jadi ini hasilnya salad kita. Dan kameramen udah memasak-masak. Nah, pas aku lagi makan-makan saladnya enak. Tiba-tiba aku didatengin sama mbaknya. Ternyata kejunya ini dari tadi masih dimasak. Dan aku ini yang orangnya nggak bisa sabaran aja. Nggak keluar ini guys kejunya. Jadi aku langsung cobain sama daging. Tapi pas aku kunyah-kunyah ya. Meskipun kelihatannya enak. Tapi kok nggak ada rasanya sama sekali. Tapi jujur. Keliatannya enak ya. Tapi anyep. Ini nggak ada kurang garamnya gitu. Kayak kurang micin. Kejunya ini anyep banget ini. Kita harus kasih kayak sesuatu yang nggak ada asin gitu loh. Aku langsung ambil kayak bumbu kuahnya lagi. Gini supaya lebih berasa kan. Dan aku langsung masukin daging-daging terakhirku. Nah, memang sih untungnya meskipun ini kuah kimchi. Dan aku nggak pernah suka kimchi. Bahkan aku benci kimchi. Ternyata jadinya enak. Aneh ya. Aku biasanya nggak suka kimchi sih. Tapi ini kok kimchi enak gitu ya. Dan karena kuahnya enak, dagingnya kan jadi enak. Ini baru kuah sih. Wow. Wah jujur guys. Enak banget ini. Enoki masuknya. Hmm. Kewendeng ini keju. Kameramen gimana rasanya? Keju dan daging. Tengah. 250 ribu buat itu? Menurutnya. Buat keju-nya. Buat daging-nya. Dan aku udah nggak kuat ngomong-ngom makan aja ya. Ini yang iku makan aja ya. Aku ketemu odenk. Oh my. Odenk campur keju seudah bro ya. Gila kok ini keju-nya mau lagi? Kok keju bisa enak ini ya? Tapi kalau kita makan dagingnya terus, lama-lama kan pasti habis ya. Jadi aku coba ngelakuin sesuatu yang dari tadi aku nggak kepikiran. Aku minta tambah daging ke petugasnya. Siapa tahu dikasih lebih gitu kan. Namanya kan all you can eat ya. Harusnya kita juga boleh dikasih. Aneh sih kalau nggak. Aku ketemu satu kanker. Ini kayak kejunya udah kering gitu. Kita campur sama daging ya. Rasanya kanker ini enak ternyata. Nanti udah kena kanker baru nggak enak. Penyesuaan selalu datang terakhir. Nggak apa, gue. Yang penting senang juga. Tapi setelah nunggu lama-lama, kok nggak dateng-dateng? Apa mungkin pikir petugasnya, kita ini orang gila minta-minta daging lebih ya? Sampai pas aku lagi makan-makan enak, tiba-tiba petugasnya dateng bawa daging lebih. Dan ternyata, kelihatannya memang aku punya otak kambing. Soalnya memang daging ini nggak ada di aisle makanan. Tapi kita yang tinggal minta ke petugasnya aja dan mereka akan ngasih kita sepuasnya. Look at that, look at that meat. Ternyata guys, kita itu tinggal ngomong ke orangnya. Aduh, orang Hindu, orang Hindu. Ya bukan orang Hindu sih, kita sih sebenernya. Nah, lihat dikasih banyak kita. Jangan malu bertanya, sesat di jalan. Atau mungkin ini All You Can Eat-nya yang pinter ya? Bikin kita kayak malu gitu kan? Kita kayak mungkin orang dari luar nggak mau minta atau apa ya? Akhirnya cuma dikasih dua di awal, elean. Terus orangnya cuma makan yang gorengan-gorengan. Akhirnya cuma bayar 250 ribu per orang cuma untuk gorengan. Aku masak satu daging ini cuma setengah mateng. Sapi ya, sapi ini nggak apa-apa setengah mateng. Kalau babi jangan sampai setengah mateng guys. Semoga ini sapinya bersih ya. Terus aku campur sama keju. Guys, ini alasannya kenapa dia sering mencret guys. Ini lagi. Oh, aduh. Itu tuh. Itu juga ya? Menangkan. Dagingnya itu masih empuk terus campur keju. Oh my God, man. Tapi namanya kita ini dari tadi makan di sini kayak orang kekurangan daging gitu kan? Jadi kita ini order daging terus sampai ada 20 kali mungkin. Soalnya memang tujuan pertama kita kan ngalahin all you can. Keliatannya kita ngawur ya. Kita nambah nggak pake ngotak. Jadi kita nambah buahnya. Sekarang dagingnya segini guys. Masalahnya, di sini kalau makan daging nggak habis, didenda dua kali lipat. Jadinya malah sejuta. Dan kita ini udah makan non-stop daging plus keju ada 30 menit. Kalau nggak habis, didenda. Didenda dua kali lipat mungkin. Nanti kita taruh di tas aja. Lalu, 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 taruh di tas. Lalu, lagi, kameramenku ini nakal. Terus dia bisa ngelakuin sesuatu yang bikin aku kaget. Ayo, cia liangkan ya, oke. Mau pesen lagi? Iya lah. Nggak ngomor lu sini. Dia bisa-bisanya order satu porsi lagi. Padahal, jujur, di poin ini kita udah makan daging mungkin yang ber-30 kotak sendiri untuk dua orang. Jadi kelihatan daging aja serasa kayak memuntah gitu. Nah, aku sama Louis ini kan udah beneran di limit ya. Sampai muntah itu udah di ujung tengkoroan. Lohon, nggak mulai kenyang. Mulai kenyang. Waduh, kok mulai kenyang ya? Kenyang ini cuma di pikiran doang. Kita sebenarnya bisa makan terus, oke? Biasa kan otak itu, kalau misalnya kita udah di limit itu, otak kita itu udah kasih signal gitu. Bener, bener. Tapi itu cuma 40% aja. Bener, bener, bener. Kita masih ada 60%. Yes, yes, yes. Setuju, setuju guys. Kalau muntah, itu kamu masih di 40% itu. Muntah sampai 3 kali. Itu baru maksimal. Kalau dikit, dia atau orang, Aku baru notice sesuatu yang lumayan sneaky gitu guys. Kamu tau nggak? Kita kan udah order daging bawahnya. Hampir 20 kan ya. Kita mulai dikasih daging yang kualitasnya ini jelek guys. Kenapa aku bisa tahu jelek? Lihat. Nah, bandingin sama bawahnya. Ini kayak lebih merah gitu loh. Ini kayak pucat-pucat. Makanya, welekan. Waduh, ini anus. Kita suka penih ya. Tapi di dalam kuah kita ini dagingnya masih banyak. Dan kita harus habisin kalau nggak mau kena denda 1 juta. Aku udah ngumpulin semua daging yang pernah ada di sini. Ya. Hai bro, perjuangan terakhir bro. Kita itu dijajah tahun 945. Kita itu harus lebih kuat dari ini bro. Bayangin, ancestor kita itu bahkan dibunuh untuk kebebasan kita. Ngerti nggak? Jadi setelah aku kumpulin dagingnya, Aku langsung coba semangatin Louis supaya dia kuat makan lagi gitu kan. Tapi kelihatannya nggak ada efeknya. Ya udah kewalahan. Ya tapi nggak makan sampai muntah juga loh. Eh udah lah, nggak usah dicapit-capit lagi. Didenda ya? Nggak, mereka nggak ngecek sampai gitu ya. Lagi-lagi kita speedrun, oke? Jadi aku terpaksa yang harus habisin semua makanannya ini sendiri. Dan habis sih memang habis ya. Ya sambil aku memikirkan keputusan-keputusan burukku di hidup ini ya. Tapi akhirnya... Nambah terakhir lagi lah ya. Tapi karena tubuh kita ini udah 90% minyak. Kita udah makan sampai limit nih. Kamu tahu rasanya makan, tapi kamu itu kayak hamil 5 anak gitu loh. Kayaknya kita, weh, perlu ambulansi. Perlu oksigen cadangan gitu. Kita terlalu sambung di awal. Aku harus cepet-cepet nyari sesuatu untuk membuang racunnya. Akhirnya kita minum teh. Supaya antioksidannya keluar semua. Minum masanya lebih enak daripada makan. Oh, sukar banget. Besok lagi tuh. Orang gila gitu. Tapi kita belum muntah sih. Lanjut dah. Nah, memang sih akhirnya kita nggak didenda ya. Tapi sebenarnya, ini harga tak terlihat yang harus aku bayar. Eh, kayak aku hamil triplet. Gimana nih guys? Tapi yang paling gila ya, sebenarnya kita ini kan udah mau pulang. Tapi aku kelihatan satu makanan yang bikin celaka. Kalau ada matcha, kalau ada apapun. Pokoknya matcha apapun nggak? Matcha coffee, matcha milk, matcha apapun. Apalagi itu egg tart matcha. Ih, enak nih kelihatannya guys. Gila. Orang-orang kecanduan matcha. Gila, makanya satu harganya 30 ribu guys. Lumayan mahal nggak sih? Jadi aku langsung bawa ke rumah dan aku makan. Udah guys, sabar ini. Wah, baunya. Kalau istriku di masa depan, baunya nggak kayak gini. Aku nggak mau guys. Ini namanya green flag. Tapi pas aku makan, aku sadar sesuatu. Gila. Kok perasaan ya? Ini 30 ribu. Lebih enjoyable dari tadi. All you can eat 500 ribu.